Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, comment, dan share link video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumu wabu wairan Yah, ada yang mau request lagu? Gitaris-gitaris mana nih? Aduh Yang saya paling deg-degan tadi Kayaknya nih dua udah tampil pake pantun ya Saya gak jago pantun Hobinya ngebully Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama Puji syukur kepada Allah Yang udah ngasih kita nikmat Siang dan malam Gak pernah berhenti Walaupun Sebagian besar nikmat Allah itu Jarang kita sadari Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tetap ngasih kita nikmat Walaupun Kadang-kadang kita Mengabaikan Panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Panggilan Untuk menikah Ini sebelah sini nikmat nih ya Jadi kalau masih jomblo Kufur nikmat sama sebelah sini Ini semuanya nikmat Yang Allah berikan anugerah Karena semua perempuan itu adalah anugerah Yang Allah berikan kepada Kepada siapa? Kepada kaum jomblo Fisabilillah Teman-teman makasih banyak Pastinya mahasiswa Undri adalah mahasiswa yang Salah satu terbesar Di Indonesia Bocoran dari Pak Presiden Terus juga prestasinya luar biasa Pokoknya Saya ngerasa bangga Bisa hadir Di tengah-tengah kalian semuanya Tepuk tangan buat semuanya Mudah-mudahan Kalau nanti Next time Saya diundang lagi ke Undri Saya bisa lebih bangga lagi Karena ngeliat Kalian Ke kampus Udah gak sendiri lagi Amin Siapa yang tadi Ke kampus sendiri Semuanya Saya mau nantang nih Kasih challenge Buat teman-teman Undri Mudah-mudahan Kedepan Nanti ketika Pemilihan Presiden BEM Salah satu syaratnya Adalah nikah muda Dulu saya ketika Masih di Aceh Nemanin teman-teman Di unsia Untuk pemilihan Ketua BEM Salah satu syaratnya Dulu kita tuh Bisa membaca Al-Quran Dengan lancar Terus Periode berikutnya Kita bikin syarat Bisa menghafal Jus 30 Nah mudah-mudahan Undri adalah Pioner di Indonesia Yang pemilihan BEM Ada salah satu syarat lagi Nikah minimal Usia Di bawah 22 tahun Jadi kalau nikah muda Insya Allah Sempurna kan Menyempurnakan Setengah agama Nah istrinya Wakil ketua BEM Jadi kalau rapat Di kampus Gak selesai Lanjutin di rumah Biar para pengurusnya Pada Pada baper gitu Duh Kenapa ya rapat Cuma sebentar Kita lamanya rapat Kalau di rumah Kalau di kampus Sebentar-sebentar aja Insya Allah Tahun depan Atau next time Kalau saya lagi kesini Insya Allah Udah ngeliat Teman-teman ini Berangkatnya Berdua Sama teman kos-kosan Jadi gak ada lagi Sekat antara Cewek dan cowok Udah nyampur Karena kenapa Di sebelahnya Udah pasangannya Di masjidil haram aja Teman-teman Saya pengalaman Pernah umroh Itu ada Khusus Area sholat Buat couple Di masjid haram loh Ada khusus area Sholat Buat pasangan Jadi disitu Gak dipisahin Sof cewek Sama Sof cowok Kecuali cuma bersebelahan Jadi kalau kita sholat Kita bisa Sholatnya tuh Bisa gitu Walaupun gak boleh sih Secara fikir Cuman pas Karena udah Apalagi nih Sholat Buat honeymooners Jadi ada Sof honeymoon Honeymooners Kan beda Sholatnya honeymooners ya Jadi Dia sholat Aminnya tuh beda Kalau masih Belum halal Aminnya malu-malu Eh amin gak ya Gitu Kalau udah halal Aminnya lembut Dan itu bikin Tiba-tiba Si cowok yang imamnya Hafal just 30 Tadi baru al ikhlas Al falak anas Tiba-tiba hafal Dari an nabak Sampai Selesai an nabak Teman-teman yang dirahmati Allah Tadi ada Pesan dari Presiden kita Presiden Bem Unri Saya diminta Untuk Menyampaikan Tentang Gimana Dekatnya Hubungan Antara Islam Dengan Negara Dan memang Misi saya Dalam dakwah Salah satunya adalah Menghilangkan Gap Antara Islam Dengan Yud Itulah misi dakwah saya Menghilangkan Gap Antara Islam Dengan Yud Dengan anak muda Yang selama ini Terkesan Kayak nge-gap Gitu Kalau udah Main Gaul Kurang islami Kurang religi Kalau islami Jadi gak main lagi Kaku jadinya Nah ini Gap Mainstream Banget Yang udah selama ini Berlaku di masyarakat kita Sehingga Anak muda Kalau mau tetap Exist Jauh-jauh deh Dari masjid Kalau udah Dekat ke masjid Ah udah gak asik lagi Udah gak jadi temenan lagi Udah jauh-jauhan Nah ini artinya Masih ada gap Antara islam Dengan Anak muda Dan misi saya Dalam dakwah itu Menghilangkan gap itu Secara bertahap Mulailah kita Ngambil hashtag Banyak main Banyak manfaat Sedikit Dosa Apa Taat tapi Asik Terus kita mencoba untuk Mengetengahkan lagi Nyampein lagi Hadis-hadis Tentang Main Gimana Nabi itu orangnya Asik Seru Santai Enjoy Easy going Ternyata Nabi itu kayak gitu Banget tuh teman-teman Sehingga Kalau kita baca Siroh Nabi lebih dalam Kita bakalan ngeliat Ternyata Islam itu Gak bisa dipisahin Dari kehidupan kita Karena hidup itu Adalah islam Dan islam Bukan cuma Ritu Ritual Bukan cuma ibadah Tapi main juga Ada islamnya Ternyata Ada hadis Nabi SAW itu Suka Main Nabi suka event Nabi suka festival Jadi kalau ada orang bilang Oh itu mah gak ada hadisnya Memangnya sudah baca semua hadis Coba baca lagi Ternyata banyak banget Hadis-hadis Yang selama ini Kita belum hafal Belum baca Justru menjelaskan Tentang betapa Santainya agama Islam Allah aja Zat yang maha Baik Santai banget Nama hambanya Allah Hard feeling gak sama kita Enggak Kalau Allah Hard feeling sama kita Sekali kita bikin dosa Langsung Allah Celakakan Sekali kita bikin dosa Langsung Allah Binasain Tapi karena Allah itu Pemaaf Rahman Rahim Dalam bahasa santai kita Mungkin easy going Tapi tetap berharap kebaikan Buat hambanya Makanya Allah ngasih kita Kesempatan 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 Allah aja gak pernah Berputus asa Menerima taubat hambanya Yang terjadi justru Kita yang putus asa Meminta ampun Kepada Allah Allah itu gak putus asa Ah lo lagi yang datang Padahal kemarin udah Minta ampun Tapi diulangi lagi Udah deh Udah gak ada lagi Logo WN deh pokoknya Gak ada kan Allah Kayak gitu Allah kaku sama kita Gak sama sekali Bahkan Allah pengen Memudahkan urusan kita Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridubikumul Usra Allah itu pengen Memudahkan kalian Gak pengen Nyusahin kalian Sampai turun ayat Ya ayyuhalladzina Amanut takulloh Hakkotukotih Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Setaat mungkin Gak boleh Gak ada Kesalahan sama sekali Semua ibadah Dianggap kayak wajib gitu Yang wajib-wajib Yang sunnah juga jadi wajib Hakkotukotih Setakwa mungkin Lalu para sahabat Pengen ngamalin Ayat ini Sholat wajib Sholat sunnah Sholat tahajud Sholat duha Sholat mutlak Pokoknya ibadah aja Lama-lama capek juga Puasa setiap hari Sedekah setiap hari Lama-lama mereka ngerasa Ya Rasulullah Berat juga ya Pengen Hakkotukotih Kok gak bisa ya Hakkotukotih Tetap aja ada salahnya Tetap aja ada kelirunya Tetap aja ada lupanya Tetap aja ada silapnya Gimana dong ya Rasulullah Kita belum bisa Hakkotukotih Sampai mereka kesulitan Ketika mereka kesulitan Turun lagi ayat berikutnya Fattakullah Hamastatatum Bertakwalah kalian kepada Allah Semampu kalian Coba Makanya dalam Islam itu ada istilah Ayat nasih Ayat mansuh Ayat yang menghapus Dan ayat yang Dihapus Dulu di zaman Nabi itu Orang kalau pengen curhat sama Nabi Ngedm Nabi Itu bayar Satu datang DM Rasul kok DM saya belum dibalas Udah kemarin Balasnya cuma Waalaikumsalam doang Jawabannya belum Belum dibalas Karena kan yang DM Nabi Banyak banget ya Yang mention Nabi itu banyak banget Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi Saking Nabi kesusahan Akhirnya turun ayat Di surat Curhat Surat Al-Mujadilah Kalau kalian pengen curhat sama Nabi Bayarlah Atau bersedekahlah Akhirnya yang DM Berkurang nih Karena harus bayar Wah Komersialisasi Curhat Akhirnya udah pada gak curhat sama Nabi Udah lama gak curhat Turun lagi ayat Yaudah sekarang boleh lagi curhat Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah Demi apa? Demi memudahkan Dan kemaslahatan kita semuanya Jadi Islam itu Allah turunkan Justru sebagai solusi hidup Jadi kalau kita punya masalah Baliknya ke Islam Kita punya problem Baliknya ke Islam Kita ada musibah Baliknya ke Islam Kalau kita pengen misahin Islam Dari hidup kita Berarti kita membiarkan hidup kita Dengan segenap masalah Tapi gak punya solusi Jadi Mindset kita Islam itu bukan aturan Islam itu bukan nilai Islam itu bukan rule Islam itu bukan do and done Islam itu adalah solusi Solusi dalam bentuk nilai Solusi dalam bentuk rule Aturan Do and done Tapi semua itu adalah solusi Sehingga kalau kita punya masalah Kita buka Al-Quran Kita punya masalah Kita buka Al-Quran Kalau orang ingin memisahkan Islam Dari hidup Berarti dia membiarkan orang hidup Tanpa ada solo Solusi Contoh Galau Ada dua pilihan Yang ini Hafal 30 juz Yang ini Juz 30 Mau milih yang mana nih teman-teman Yang hafal 30 juz Tampangnya Madagaskar Yang hafal juz 30 Cowok-cowok Korea gitu Mau pilih yang mana Galau kan Akhirnya Islam memberikan solusi Solat galau Apa solat galau Istiqoro Kalau yang membaca niat Jangan pakai usul di sunnata galau ya Udah aja istiqoro Kalau yang gak membaca niat Di dalam hati aja Ya Allah saya lagi galau nih Pengen solat Allah wakbar Pilihkan untuk saya yang terbaik Di antara dua Atau pilihkan deh yang terbaik Ternyata yang ketiga Korea 30 juz Ada gitu Adalah di unsri Ya unsri ya Insya Allah Eh Ya ya Apalagi masalah kita Baper Baper sama orang lain Pernah gak sahabat baper Pernah Siapa sahabat yang baper Abu Bakar Gara-gara anaknya di fitnah Akhirnya Abu Bakar bersumpah Saya gak bakalan Nolongin dia lagi Soalnya dia ikut memfitnah anak saya Dalam hadithul ifqi Turun ayat Kata Allah Mau gak kamu Jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu Wahai Abu Bakar Caranya gimana Allah Maafin dulu kesalahan orang lain Nanti Allah akan maafin kesalahan kamu Solusi juga tuh Sehingga kita jadi mudah maafin orang lain Karena kita memikirkan Diri kita sendiri Ah saya pengen dimaafin sama Allah Pengen diampuni Yaudah saya ampuni orang lain Tapi susah banget ustad Dosanya terlalu besar Apa emang dosanya Dia jalan sendiri Dengan mantannya Dia nikah duluan Padahal kita udah janjian Gak bakalan nikah sampai lulus Ternyata Dia lulus duluan Saya gak lulus-lulus Makanya nikah duluan Salah kita sih gak lulus Gimana nih cara memaafkan Ingat aja ke diri sendiri Ternyata kalau kita makin besar Dosa orang lain yang kita maafin Makin besar juga dosa kita Yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala Islam itu solusi Al-Quran itu solusi teman-teman Ada kisah Ini terjadi di Perancis Saya pernah dengar cerama seorang ulama Beliau cerita tentang Ada seorang Pedagang di Perancis Muslim Tapi dia Udah warga negara Perancis Kerjanya dagang di toko gitu Di jalan Kalau gak salah Namanya Sheikh Ibrahim Orang Arab Warga negara Perancis Dagang Tetangganya Ada warga Perancis Dengan keturunan Yahudi Keturunan orang Yahudi Agama Yahudi Anaknya setiap hari Anak kecil Usia kayak Tujuh tahun Delapan tahun Setiap hari Dia pergi ke Toko itu Beli Barang-barang Pesanan ibunya Beli kayak Sayur Beli Gandum Segala macem Dia beli itu ke toko Setiap kali Dia belanja ke toko Ternyata si anak ini Nyuri Nyuri coklat Permen coklat gitu Dia curi Hari pertama Dia ngambil Gak ketahuan Kedua gak ketahuan Terus aja kayak gitu Orang Yahudi Anak kecil Namanya Jad Yang ngambil Ngambil Setiap dia belanja Pasti dia nyuri Permen coklat Sampai satu hari Dia belanja Pulang Lupa nyuri Jadi Nyuri juga bisa Lupa Kalau lupa Gimana caranya Solusinya Dikodok Pak Saya kemarin Lupa nyuri Eh Hari ini saya kodok deh Atau di jama Nah dia lupa tuh nyuri Dia pulang Gak ngambil Permen coklat Dipanggil sama Syekh Ibrahim Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngeliat Tapi supaya anak ini Gak malu Dibiarin aja Ngeliat Oh dia ngambil Ngambil Pas kali ini dia lupa Syekh Ibrahim bilang Nak kesini Ada apa pak Nih coklat Kamu lupa Dia langsung kaget Untungnya dia gak bilang Astagfirullah Karena orang Yahudi kan Dia kaget Jadi selama ini Bapak tau Kalau saya nyuri coklat Tau Kata bapak ini Terus gimana nih Bapak mau ngelaporin saya Ke polisi Mau ngasih tau Ke orang tua saya Kata Bapak ini Enggak Bapak gak akan Ngasih tau Ke siapa-siapa Yang penting Kamu mau berjanji Gak akan nyuri lagi Kalau mau minta Pasti bapak kasih Akhirnya dia respect nih Sama si bapak ini Mulailah dia Kalau ada masalah Sama temennya Curhat ke si bapak ini Ketika dia ABG Diputusin sama temennya Dia curhat sama bapak ini Pokoknya bapak ini Jadi Sahabat dekat dia Tempat dia curhat Dan bapak ini Gak pernah ngomongin Tentang Islam Al-Quran Allah Ngajak masuk Islam Gak sama sekali Akhlak aja nih Sampai Satu saat Ketika dia Udah punya masalah besar Di kampusnya Di temenannya Dia datang ke bapak ini Pak saya lagi punya masalah besar Bapak ini ngajak dia Masuk ke rumah Terus di dalam rumah Bapak ini buka Satu kotak Yang di dalamnya ada buku Sampulnya Gak ada tulisan apa-apa Dikasih ke anak ini Anak muda Si Jad Jad Coba Kamu ada masalah Iya pak Coba kamu buka Buku ini Sesuka kamu Lembaran mana aja deh Dibuka sama dia Ternyata tulisan Arab Dia gak ngerti Balik lagi ke bapak Ibrahim Saya gak bisa baca Yang mana Yang ini Dibacain sama bapak ini Pak Ibrahim Ternyata Isinya adalah Solusi terhadap Masalah dia Kok pas banget ya Tapi kayaknya ini kebetulan nih Besok dia datang lagi Ada masalah Dikasih lagi tuh buku Dibuka sembarangan Ayat mana aja Kalimat mana aja Ternyata solusi lagi Berkali-kali kayak gitu Sampai akhirnya Satu saat Bapak Ibrahim ini Meninggal dunia Meninggal dunia Dia tulis wasiat Ke anak-anaknya Nanti kalau kalian ketemu Sama anak muda Namanya Jad Tolong Hadiahkan buku ini Kepada dia dari saya Anak-anaknya Nyari Jad Dikasih hadiah Jad ini ada hadiah Dari ayah saya Ibrahim Kemana Bapak Ibrahim Sudah meninggal dunia Dia sedih Dia buka tuh buku Masih buku yang sama Gak ngerti Dia panggil seorang Warga Perancis Keturunan Arab Yang bisa bahasa Arab Eh temenin gue dong Ngapain bacain buku ini Ini apa Ini apa Ini apa Ini apa Udah banyak dia pelajari Dari buku itu Dan dia takjub banget Ada buku yang seluar Biasa itu Semuanya adalah Kebijaksanaan Semuanya adalah Solusi Akhirnya dia kepo Dia nanya Sebetulnya ini buku Karangan siapa Kok keren banget isinya Semua isinya adalah Solusi masalah saya Saya lagi galau Disini ada ayat galau Saya lagi sedih Ada ayat sedih Saya lagi Diputusin ada ayat Supaya tegar Gitu Semuanya ada disini Ini Siapa sih yang nulis buku ini Kok keren banget Dibukalah sampulnya Dikatakan Ini adalah Al-Quran Ditanya sama orang ini Sama si Jad Al-Quran itu apa Al-Quran itu Kata-kata dari Pemilik langit Dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kitab suci Orang Islam Mulailah dia sadar Kalau selama ini Dia sebetulnya Sedang mempelajari Agama Islam Masuk Islam Lihat Islam Adalah solusi Dalam hidup kita Al-Quran Adalah solusi Dia bukan cuman Buku yang dibaca Minimal sehari Satu juz Udah selesai gitu Udah beres Kita harus mempelajari Kita dengarkan Para ulama Yang mentafsirkan Al-Quran Kemudian menyampaikan Kepada kita Sehingga Kalau kita pisahkan Dua hal ini Ini sama seperti kita Membiarkan seseorang itu Terpuruk Dan tidak diberikan Solusi apapun Makanya di zaman Sahabat dulu Al-Quran Turun kan Tidak sekaligus Turun kan Berangsur-angsur Ada masalah Turun ayat Ada masalah Turun ayat Baru setelah Sempurna 30 juz Ayat itu Disusun kembali Menjadi mushaf Yang sekarang kita baca Aslinya kan Tidak gitu Turunnya Acak gitu Surat pertama Dijuz kesekian Surat kedua Dijuz kesekian Bahkan surat Al-Baqarah aja Itu turunnya Entah berapa tahun tuh Bukan Alif Lamim duluan Ayat ini duluan Terus ganti Baru disusun jadi Surat yang namanya Al-Baqarah Berarti Kenapa Al-Quran Turunnya Kok berangsur-angsur Karena dia turun Sebagai solusi Terhadap masalah Yang sedang dialamin oleh Hamba-hamba Allah Jadi teman-teman Misi saya Dalam dakwah itu Adalah mencoba Untuk Menghilangkan gap Antara Islam Dengan yud Antara Islam Dengan anak muda Mulailah kita coba main Ustaz Masa sih Ustaz Main-main kayak gini Memangnya gak boleh main Memangnya ada dalilnya Wah Kalau dalil mah banyak Dalil itu kan gak selalu teks ya Gak selalu hadis Apa yang dilakukan Nabi juga Dalil Apa yang disaksikan Nabi Dan Nabi gak protes Itu juga dalil kan Gak harus selalu Mana hadisnya Mungkin hadisnya gak ada Tetapi Perilaku Nabi Apa yang dilakuin sama Nabi Itu juga dalil Contoh Boleh gak kita Ngerayain hari Jadi Ulang tahun Kampus Ulang tahun Kota Ulang tahun Negara Ulang tahun Dia Boleh gak nih Ada yang bilang Gak ada Nabi gak pernah ngerayain ulang tahun Pernah Tapi bukan ulang tahun Pribadi Ulang tahun Atau hari jadi Satu kota Yaitu kota Habasyah Dua kali lah gitu Yang pertama Hadis tentang Nabi baru pulang Ngeliat Di dalam rumah Nabi itu Aisyah lagi ngumpul Sama cewek-cewek nih Jadi ada gengnya Dia lagi pada ngobrol Santai gitu Terus cewek-ceweknya tuh Kayak bernyanyi gitu Mereka nyanyi-nyanyi Terus Nabi dengerin Cewek-cewek anak-anak kecil kan Anak-anak usia di bawah ABG gitu kan Seumuran Aisyah lah Mungkin kalau sekarang anak SMP Lagi pada nyanyi Nabi ngeliatin Masuk Abu Bakar Pas Abu Bakar masuk Abu Bakar bilang Eh janganlah kalian Mendendangkan Seruling-seruling setan Di dalam rumah Nabi Disebut nyanyian itu Seruling setan Sama Abu Bakar Kata Nabi Ya Abu Bakar Biarkan mereka Sesungguhnya hari ini adalah Hari Raya Bani Salamah Ternyata orang-orang Bani Salamah Lagi ngerayain hari rayanya Dengan happy-happy-an Selama tidak melanggar syariat Nabi membiarkan Yang kedua Nabi menyaksikan Acara Ulang tahun Habasyah Habasyah itu sekarang Etiopia Dan orang Habasyah itu Banyak yang tinggal Di Mekah Madinah Salah satunya Bilal Jadi budak Jadi pekerja Tinggal lah Jadi banyak banget TKH Tenaga kerja Habasyah Kerja di Madinah Nah para TKH TKH ini Pas hari jadi Kota Habasyah Mereka bikin Habasyah Fest Ada festival Habasyah Mulailah Anak-anak Habasyah Yang senang BMX Pada Ngetrik BMX Bani Hope Anak-anak Habasyah Yang senang motor Pada touring Anak-anak Habasyah Yang senang musik Pada Wess Enggak sih Enggak ada DJ Di zaman dulu DJ-nya paling Pohon kurma Pokoknya Anak-anak Habasyah Pada bikin festival Festival Habasyah Nabi Ngajak Aisyah Eh Aisyah Ada festival Kayaknya seru tuh Nonton yuk Jadi ngajak Pasangan nonton Itu sunnah Nabi Jangan Ngajak dulu Kalau belum Halal Jadi kalau pengen Rasanya gimana ya Nonton pakai Kalau di Bandung itu Ada Bioskop Yang bisa Tidur gitu Premiere gitu kan Bisa tidur Gimana rasanya Duduk Nonton Film Ayat-ayat cinta Tapi baper Nonton sama mantan Dan dia sama pasangannya Wah itu berat banget Hadiah honeymoon Nonton ayat-ayat cinta gitu kan Atau film-film Love gitu Terutama yang agak-agak Terlalu luar biasa Dalam kayak Trend tubusan Misalnya Eh itu horror Ngajak sama Mantan Tapi mantannya udah halal Sama orang lain Itu kan paling baper tuh Baru iklan aja Kita udah nangis tuh Ternyata ngajak Nonton itu Bagian dari sunnah Jangan menganggap Sunnah itu Hanya ibadah aja Nonton dengan istri Itu juga ibadah Menyenangkan hati Orang lain kan Ibadah kan Kata sahabat Amal apa yang paling disukai Allah Ahabu ilallah Kata Nabi Membahagiakan hati orang lain Orang lain ini siapa yang paling berhak dibahagiain pasangan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bakun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton